Intro Kan selama ini image Poeli di Sukan tidak baik ya? Iya Bangun citranya seperti apa sih? Membangun citranya? Kita harus jangan main berondong lagi katanya Nah bener tuh Jangan main berondong lagi, takut aku punya kepala Main berondong mulu, jujur aku emang 2-2 tahun, ini ada berita baru juga Sedih sih, gue bilangin, bener gue nangis Gimana kok, nangis aja po? Nangis aja gak pake Udahin sama air Udahin sama air Udahin, aku yang udahin Kenapa po? Alasannya po? Banyak alasannya Ini sih belum jawab apa-apa sama aku Aku minta udahin Dia belum jawab apa-apa, dia masih di Bali Dia belum jawab apapun Tapi aku bilang aku minta udahin aja Karena Aku baik, aku gak mau berantem sama dia Tadi aku, dia unfollow aku kan Karena Aku selalu Ya Ada orang ketiga Orang ketiganya siapa? Aher Selingkuh atau Pak Eli yang punya Tidak, ada orang ngejar-ngejar Aher dan aku dimusulin sama orang itu Karena Rasanya dia milikin Aher Sejak kapan? Artis sejak kapan? Bo, bukan artis Sejak kapan? Sejak kapan? Tadi aku udahin Tadi Baru tadi Kamu gak tau? Kenapa po? Buru-buru Karena di Bali juga aku Mungkin ketemu dia cuma sebentar ya Dia gak tau dia gak mau Dia sih gak mau udahin aku Cuman Katanya Temen Ada yang suka sama dia ngomong Eli sama Aher cuma settingan Itu Eli sama Aher cuma settingan Dan aku bilang Jawab kamu Temen kamu ngomong aku settingan Dia diem aja Dia gak ada jawaban apa-apa Wala begitu Aher ngehiayin dong Aher ngehiayin untuk settingan Silahkan Bukti dari digital banyak kan Dia bilang udah menikah Keluarganya udah tau semua Aku mohon maaf untuk keluarganya Padahal aku sama keluarganya baik banget ya Maksudnya udah keluarganya udah kesehatan mamahnya juga Tapi Aku harus memutuskan Kalaupun nanti aku balik lagi sama dia Berarti itu jodoh Berarti ini kan siri kan ya kemarin Siri Kalau siri kan tinggal lubar aja kan Tinggal pergi aja Oke tapi gak ngaruh itu nanti Dicitranya dari Po Eli Image Po Eli Nah itu makanya aku tuh gak mau bercerai Aher tuh terakhir buat aku Tapi kenapa orang tuh masuk Dalam kehidupan aku tuh ngeganggu gitu loh Ngeganggu dan Gimana ya jadi susah ngomongnya Susah banget Bukan perempuan pokoknya bukan Bukan perempuan Bukan perempuan Bukan perempuan maksudnya gimana pok Bukan perempuan Bukan perempuan Bukan perempuan Bukan perempuan Aku dulabrak sama cowok itu Cuma settingan sama si Aher Gitu Aku gak terima disitu Cowok itu Dilarangnya udah 2 hari lalu Tapi ada buti gak kok Ya gak Jangan-jangan Piannya aku gak mau Aku juga gak mau ngacauin orang itu Gak mau Gak ada hak Tengah buti Aher Kata cowok itu kan Gitu Tapi Aher gak suka sama dia sebenernya Aku tau Aher gak suka Aher gak mau jawab apa-apa Tapi aku gak suka dilabrak sama orang Aher gak ngelabrak aku Aher baik Aher gak ngelabrak aku Kalo Aher yang gak suka Kenapa aku adalah Memutuskan untuk ini Dertisak Udah namanya aku juga mau fokus kerja Gitu aja Karena Aher gak jawab dari sekarang Aher pun gak ngabela ke Aher Belas Udah minta maaf sama aku Maafin atas semuanya Maafin atas semuanya Maafin atas Ya Mi maafin aku Mi Gak lebih besar aku ceritanya Gak bisa Gak boleh cerita aku Belum bisa Belum kuat Berarti cowok pengen pacaran sama Aher gitu Sudah Suka banget sama Aher Suka banget Ahernya gak suka Dia saat ngelabrak sama Aher Gak ngasih bukti-bukti gak Kalo dia ada foto-foto sama Aher Aher gak bakal naro story lah Gak bakal mau naro story orang jelek gitu Gak bakal mau Tapi cowok itu harus wajar Bukan Ahernya Cowok itu harus wajar So cantik gitu loh So punya duit Dia bisa berkuasa Bisa ngasih ini itu Dan akhirnya dia yang berkuasa Sedangkan Aher sama aku udah lama Gitu aja Tapi selama menjalani sama Aher Kok Eli gitu kan Tau gak ada sosok lain gitu Iya Ya itu dia akhirnya ngebuka lewat DM-DM aku SMS aku Aher mah gak mau ngebuka Cuman yang ngebuka dia sendiri Oh gitu Tapi Aher mengakui Aher tidak mengakui Tidak mengakui Saat klarifikasi tidak mengakui Aher tidak akan mengakui Tidak akan mengakui dia sebagai pacarnya Aher tidak akan mengakui Tidak akan mengakui Tidak akan mengakui Yang Pakali Aher Lalu ada yang S Seperti apa, kalo emang dia uber time sama aku, ya orang itu jauhin, gitu Kalo dia gak mau sama aku, orang itu silahkan, aku gitu aja Kalo dia aku mau fokus kerja, aku gak mau jelek sama aku Pokoknya aku mau fokus kerja, dan akhirnya harus milih, mau ke dia atau ke aku, gitu aja Tapi kalo akhirnya tidak memilih, berarti kan Pak Eli ingin menyudahin ini Akhirnya ingin aja Aku yang mau nyudahin Oke, Pak Eli nyudahin, berarti akan stop lagi cari jodoh ke depannya Cari jodoh, stop Saya janji, saya tidak akan menikah lagi Karena saya akan fokus kerja, akan fokus nyalek Karena ntar image saya jelek, dan terakhir sama Rupi Aku udah janji, udah janji akhir orang terakhir aku Mama awal saya tau jelek, karena Rupi mau nikah Nanti jelek dong Rupi juga, Rupi mau menikah Di tahun depan Rupi mau menikah, udah dapet jodohnya juga Jadi aku yang ngalah, aku tidak menikah lagi Biarlah, kalo akhir, aku selalu berdoa gini Sholat, kalo emang akhir jodoh aku Dekankanlah ya Allah Tapi kalo akhir bukan jodoh aku, maka jauhkanlah Aku selalu mau ngusur gitu Terima kasih